Potret masa kecil dan transformasi pemain sinetron Magic Five Yang pertama ada Basmala Gralin yang berperan sebagai Naura Dari kecil saja ternyata mantan artis cil ini sudah terlihat cantik Kini penampilan terbaru gadis remaja ini pun sukses membuat pangling Bagi yang belum tahu Basmala saat ini masih berusia 14 tahun loh guys Wah masih sangat muda ya Yang kedua ada Alifa Lubis yang berperan sebagai Jenny Si Alifa ini dulunya juga adalah mantan artis cilik yang pernah menjuarai ajang pemilihan Little Miss Indonesia tahun 2013 Kalau dulunya imut sekarang cantik banget ya guys Jadi buat mimin pangling nih Saat ini usianya telah memasuki usia 16 tahun Ada yang sama? Lanjut yang ketiga ada aktor tampan kita yang bernama Raden Raka Di sinetron Magic Five ia memerankan tokoh Russia Kalau Raka bukan mantan artis cilik ya guys Namun siapa sangka meski baru terjun ke dunia peran Namanya langsung meleji sejak tahun lalu ketika bermain di sinetron panggilan Wah selamat ya Raka Nah kalau yang ini pasti sudah pada kenalkan guys Nama Nijam dulunya pernah populer ketika beradu akting dengan Ibrahim di sinetron Baim Anak Soleh dan buku Harian Baim Kini telah berusia 17 tahun penampilan terbarunya pun sukses membuat warganek pangling Kira-kira mirip siapa ya guys Yang kelima ada pemilik suara emas yang bernama Sri Devi Sudah sering menjuarai kontes menyanyi sejak masih kecil Mental juaranya pun sudah terbentuk ketika mengikuti audisi Dangdut Akademi musim kelima Dari penyanyi kini mulai melebarkan sayapnya ke dunia peran Wah multi talenta banget ya guys Lanjut lagi berikutnya ada Ebi Rista yang memerankan toko irsat Ternyata Ebi sudah memiliki bakat menyanyi sejak masih kecil loh guys Bahkan ia pernah diundang ke sebuah acara televisi Karena sukses mengcover lagu Veteran Peto Tapi dari audisi Dangdut Akademi musim kelima lah Namanya mulai dikenal banyak publik Berikutnya ada Avan, prejuara ketiga dari Dangdut Akademi musim kelima Bakat menyanyinya yang sudah terlihat masih kecil Ternyata diturunkan dari sang ayah yang juga adalah seorang penyanyi Betul sekali, ayah Avan ternyata merupakan pedangdu kondang Yang dikenal dengan nama AAN KDI Next, ada si cantik bernama Elektra Violet Leslie yang memerankan toko Violeta Meski namanya belumlah terlalu familiar Ternyata Elektra pernah loh guys tampil beberapa episode Di sinetron Samutera Cinta dan dari Jendela SMP Ia juga pernah kok main di serial Satu Amin Dua Iman Sebagai adik dari Aditya Johnny Yang ke sembilan ada mantan artis cilik kita Yang dulunya dikenal dengan nama Andrian Bima Dulunya Andrian pernah loh guys menerima penghargaan Sebagai pemeran anak-anak terbaik dari Indonesian Movie Actors Awards tahun 2017 Penghargaan ini ia dapatkan setelah membintangi film Bangkit Lanjut lagi ada penyanyi dangdut favorit kita yang bernama Ji Rayut Mewakili negara Thailand Ji Rayut dulunya pernah mengikuti audisi dangdut Akademi Asia pada tahun 2018 lalu Setelah audisi ini ia pun mendapatkan tawaran untuk melanjutkan karir di Indonesia dan berlanjut hingga sekarang Yang ini pasti sudah pada kenal semua kan Ya dia adalah Temi Rahadi yang dulunya pernah populer ketika membintangi sinetron dan FTV dari Genta Buwana Sempat menekuni pekerjaan sebagai presenter terus di acara olahraga Kini ia pun siap melepaskan kerinduan penggemar dengan aktingnya yang memukau Yang terakhir ada artis cantik bernama Kimberly yang akan memerankan toko Lisa Memang belum banyak nih info yang kita dapatkan dari Kimberly Saat ini ia telah berusia 16 tahun dan ia sudah pernah terjun ke dunia peran leo sinetron Siapa takut orang ketiga pada tahun 2022 Terima kasih telah menonton